Setelah difonis satu setengah tahun penjara, Eliezer kini masih dalam pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Eliezer juga segera menghadapi sidang etik yang akan menentukan nasibnya sebagai anggota Polri. Demikian sidang perkara nomor 798 B2B 2022 atas nama terdakwa Rijat Eliezer Budiang Lumio dinyatakan ditutup. Usai paluh hakim menjatuhkan fonis kepada Eliezer satu tahun enam bulan penjara, sang penguak fakta ini masih mendapatkan perlindungan dari LPSK. LPSK masih wajib mengawal dan memberikan pengamanan selama Richard Eliezer masih berstatus terlindungi. LPSK akan berkoordinasi dengan Direkturat Jenderal Pemasyarakatan terkait mekanisme perlindungan seorang narapidana berstatus terlindungi LPSK. Soal perlindungan terhadap Eliezer, pengacara Eliezer mengatakan pasca fonis tidak terlihat adanya ancaman untuk kliennya. Penilaian LPSK soal pemberian perlindungan adalah bagaimana kedepannya Eliezer bisa kembali aktif di institusi Polri. Saya lihat semuanya berjalan lancar ya, tidak ada hal-hal yang terlihat bahwa ada ancaman. Tetapi mungkin penilaian dari LPSK itu adalah kedepannya ya setelah Richard itu kembali aktif. Di Polri itu mungkin yang harus kita jaga bersama. Dan menjadi concern saya juga tetap, saya dan tim penasihat hukum akan tetap memonitor. Tetapi sekali lagi Mbak Boroh bahwa kita percayakan kepada institusi Polri. Kemarin tim advokat penegak hukum dan keadilan atau TAMPAK mengajukan permohonan pencabutan laporan dungan pelangganan etika Richard Eliezer. Mereka berharap Eliezer bisa kembali menjadi anggota Polri. TAMPAK menekankan peran Eliezer sebagai justis kolaborator. Hal ini menjadi alasan TAMPAK mencabut laporannya. Nah karena beliau sudah putus, kami minta supaya laporan kami soal saudara Eliezer segera dicabut atau tidak diteruskan. Seperti itu urgensi kami. Kalaupun nanti sidang etik yang dilakukan kepada saudara Richard karena kami dengarkan di media, itu bukan berdasarkan laporan dari TAMPAK, tetapi barangkali apakah kebijaksanaan polisi, itulah urgensi kami. Dalam program Kompas Malam, LPSK saat ini masih melakukan perlindungan secara melekat pada Eliezer. LPSK juga berharap Kapolri tak memberhentikan Eliezer sebagai anggota Polri dalam sidang etik yang akan digelar. LPSK juga menyarankan jika Eliezer nanti ditugaskan ke LPSK. Ini untuk menghindari hal yang tak diinginkan. Secara umum belum ada yang berubah. Kita masih memberikan perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu kita memastikan keselamatan Eliezer di dalam tahanan. Jadi ada petugas LPSK yang selama 24 jam berada paling dekat dengan Eliezer di dalam rutan. Kalau dia seandainya tidak di-PTDH oleh Polri dan masih diterima sebagai anggota Polri, kami sudah menyampaikan bahwa LPSK juga membuka diri apabila Kapolri mengizinkan atau menugaskan Eliezer di LPSK. Karena di LPSK ini kan juga banyak anggota Polri yang sudah ditugaskan oleh Kapolri ya. Sebelumnya, Richard Eliezer telah dijatuhi Fonis 1 tahun 6 bulan karena terbukti melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Salah satu pertimbangan Fonis ini adalah statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama dan sebagai penguak fakta atau justice kolaborator dan mendapat perlindungan dari LPSK. Sebelumnya, jaksa menuntut Eliezer hukuman 12 tahun pencara. Tim Liputan, Kompas TV Menjaduhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budianglumiuh dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Kepada jaksa penuntut umum, kepada penasehat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 B2B 2022 atas nama terdakwa Richard Eliezer Budianglumiuh. Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda sudah bersiap dengan informasi terbaru dari Mabes Polri Jakarta terkait dengan rencana sidang etik yang akan dilakukan untuk Richard Eliezer Budianglumiuh. Apa sudah ada informasi terkini soal jadwal sidang etik bagi Barada Eliezer? Selamat siang Woro dan juga saudara. Kalau untuk jadwal sidang etik dari Richard Eliezer ini, ini yang coba kami konfirmasi ke Mabes Polri saat ini. Memang saat ini belum ada informasi resmi terkait dengan rencana sidang etik yang akan dilaksanakan Polri kepada Richard Eliezer. Namun jika kita mengutip begitu pernyataan dari Kadif Humas Polri yakni Irjen Dedi Presetio yang diungkapkan kemarin ketika sempat menjadi salah satu narasumber di salah satu program Komest TV. Yang mengatakan bahwa sidang etik terhadap Richard Eliezer ini akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat. Memang saat ini masih dalam tahap proses administratif, artinya memang masih dalam tahap pemberkasan. Jadi artinya setelah nanti, setelah tahap dari administratif ini selesai, maka 4 hari paling lama setelah proses administratif ini selesai, maka sidang etik terhadap Richard Eliezer ini akan dilaksanakan. Dalam beberapa kesempatan kemarin juga Kapolri sempat menyinggung begitu terkait dengan sidang etik yang akan dilaksanakan kepada Richard Eliezer ini. Kapolri mengungkapkan bahwa, menginstruksikan begitu bahwa sidang etik terhadap Richard Eliezer ini harus segera dilakukan. Dikarenakan memang Richard Eliezer sudah selesai begitu menjalani tahap persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Dan seperti kita ketahui bahwa Richard ini difonis begitu oleh majlis hakim dengan hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. Ini kalau kita bicara soal peluang untuk Eliezer bisa kembali ke dalam institusi kepolisian, seberapa besar peluang Eliezer ini bisa kemudian tetap bertahan di institusi polisi? Karena untuk ponis hukuman Eliezer 1,5 tahun tapi juga ada di satu sisi ada aturan di bawah 3 tahun artinya masih berkemungkinan. Tapi di aturan yang berbeda juga disebutkan untuk beberapa alasan atau hukuman karena pembunuhan ini masih tidak bisa dilakukan hal kebalik ke institusi kepolisian. Seperti apa Rizka? Kalau kita berbicara peluang Woro ini juga kemarin seperti singgung begitu oleh Kapolri di dalam beberapa kesempatan lalu. Dikatakan bahwa kalau misalkan bicara mengenai peluang ini peluang itu ada inilah yang dikatakan oleh Kapolri kemarin kepada awak media. Nah namun kembali nanti nasib dari Richard Eliezer ini apakah akan kembali berdinas ke korps primopori ini nanti akan ditentukan oleh sidang etik yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Nah namun jika kita melihat persidangan yang kemarin berjalan di pengadilan negeri Jakarta Selatan di mana Richard Eliezer ini selain terdakwa ini juga merupakan justice kolaborator dan kemudian terdakwa yang difonis dengan hukuman paling ringan. Artinya memang ini ada begitu kemungkinan-kemungkinan yang akan diberikan oleh komisi etik dari Polri ini untuk memberikan apakah mungkin Richard Eliezer ini akan kembali berdinas. Nah namun apabila kita mengingat bahwa Richard Eliezer ini meski bukan hanya justice kolaborator dia terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua ini memang Richard Eliezer ini dinyatakan bersalah. Namun inilah nanti akan dikaji begitu oleh komisi kode etik Polri apakah nanti akan memberikan sanksi kepada Richard ini apakah sanksi PT DH ataupun ada beberapa sanksi alternatif lainnya ini sesuai dengan keringanan atau dari keringanan pelanggaran yang dilakukan oleh Richard. Ada beberapa opsi diantaranya yakni sanksi demosi yang bisa diberikan juga ataupun sanksi mutasi ini tergantung dari ringan atau beratnya pelanggaran dilakukan oleh Richard Eliezer. Nah jadi nanti sanksi ini kemudian akan dibahas begitu oleh komisi kode etik dengan ada majelis hakimnya begitu yang akan memberikan putusan kepada Richard Eliezer apakah bagaimana nanti nasibnya di Polri apakah tetap akan berdinas atau akan diberhentikan. Baik tapi kalau kita bicara jika ada kemungkinan besar untuk Eliezer bisa kembali ke tubuh kepolisian apakah memang akan tetap bertugas di BRIMOB atau mungkin ada skema lainnya yang mungkin Anda sudah dengarkan sebelumnya dari informasi Anda peroleh di sana. Ya Woro kalau misalkan kita mengacu pada perkapka Polri nomor 7 tahun 2022 ini nanti komisi kode etik ini terdiri dari beberapa pejabat Polri begitu yang akan memberikan putusan kepada Richard Eliezer. Namun nanti akan ada opsi lain begitu kalau misalkan kemarin disebutkan bahwa oleh Irjen Deddy Presetio yang dikatakan bahwa nanti di sidang etik dari Richard Eliezer ini akan mengundang atau mengajak dari eksternal pihak eksternal begitu yakni disebutkan kemarin kompol nas dan juga saksi ahli begitu yang akan memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada komisi kode etik. Nantinya rekomendasi-rekomendasi inilah yang kemudian akan dipertimbangkan begitu oleh komisi kode etik Polri untuk memberikan sanksi kepada Richard Eliezer apakah nanti akan di PTDH ataupun diberikan sanksi-sanksi lainnya seperti sanksi demosi ataupun sanksi mutasi ini sesuai dengan pelanggaran dilakukan oleh Richard Eliezer. Nah inilah yang kami dapatkan informasi Waro bahwa memang dari Kapolri ini memang ingin segera begitu untuk memberikan melaksanakan sidang etik terhadap Richard Eliezer tidak ingin berlama-lama begitu namun tidak hanya dari internal Polri saja juga namun mengajak dari pihak eksternal begitu untuk memberikan pendapat-pendapat yang sesuai dengan keadilan yang hidup di masyarakat saat ini Waro. Terima kasih Jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda melaporkan dari Makspori.